PELATIH TIMNAS INDONESIA SINTA EYONG Pelatih timnas Indonesia Sinta EYONG berharap skuadnya akan mencetak banyak gol saat menghadapi Brunei Darussalam. Hal ini untuk menjaga asa timnya di leg kedua. Asnawi Mangkualam DKK akan menjamu Brunei Darussalam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona asial leg pertama di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sinta EYONG pun mulai memanggil para pemain dan melakukan latihan perdana di lapangan A Gelora Bumkarno pada Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023. Total ada 26 pemain yang dipanggil dan telah mengikuti latihan tersebut. Bahkan pemain-pemain yang merumput di luar negeri juga telah bergabung dengan skuad senior. Seperti Asnawi Mangkualam, Jeonam Dragons, Pratama Arhan, Tokyo Verdi, Sandy Wals, KV Mechelen, Sain Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Rafael Struik, Ado Den Haq, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Khusus, Jordi Ahmad Johor Darultazim FC tidak jadi bergabung karena masih dalam pemulihan cedera. Dia digantikan oleh tiga pemain yakni Fahruddin, Hoki Caraka, dan Zaki Asraf. Dengan status full tim tersebut, Sinta Aeyong pun percaya diri timnya dapat tampil maksimal melawan Brunei Darussalam. Pastinya banyak yang penasaran permainan seperti apa, tetapi bisa nonton langsung tanggal 12, apalagi ini home, kata dia seusai memimpin latihan. Saya akan memaksimalkan cetak gol, sehingga mereka, para pemain, dapat berangkat ke Brunei leg 2 dengan santai, sambung Sinta Aeyong. Timnas Indonesia memang wajib menciptakan banyak gol untuk menjaga asa ke leg kedua, dan lolos fase berikutnya. Pertandingan ini dilakukan dengan format dual leg. Timnas akan bertandang ke Brunei pada tanggal 17 Oktober. Jika lolos, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Adapun menu latihan pertama ini tidak terlalu berat karena banyak pemain yang setelah pertandingan Liga baru bergabung. Sementara itu, pemain yang baru datang dari luar negeri masih butuh recovery setelah perjalanan panjang dari klubnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!